Halo guys, masak teri jengkol sambal ijo yuk Bahan-bahannya ada jengkol goreng, teri asin yang sudah dicuci bersih, digoreng dulu juga boleh ya guys Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting hijau, dan cabai rawit hijau Tapi karena berhubung aku punya sambal sisa kemarin, jadi cabai rawit hijau nya gak aku pakai ya, diganti sambal sisa kemarin aja Untuk bawang merah dan bawang putihnya, sebagian diulok, sebagian lagi diiris ya guys Tapi kalau diulok semua juga boleh ya Bumbu tambahan lainnya ada sereh, tomat hijau, daun jeruk, jahe, dan lengkuas Jahe dan lengkuasnya boleh beskit ya guys Kalau kalian mau, kalian boleh tambahkan daun salam Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum Masukkan cabai-cabai yang sudah diulok tadi Tumis sebentar, kemudian masukkan sisa bumbu yang lainnya Tambahkan sedikit air, kemudian masukkan gula, garam, dan penyedap rasa Aduk rata Masukkan teri Tumis teri sampai matang ya, karena teri yang ini belum digoreng sebelumnya Terakhir Masukkan jengkol Aduk rata Tumis sebentar Dan jadi deh Selamat mencoba Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!